hai hai guys ketemu gua lagi di alafi channel kita hari ini mau unboxing lagi unboxing kayak ginian lagi ini yang dulu ya gsb10802 li hari ini Aduh gue beli satu orang lagi sejenis tapi beda seri di total punya 12345 ini mesin obeng kelima yang yang gua beli dan semuanya beda seri semua kenapa juga seri karena ya biar dapat pengalaman sih biar dapat pengalaman baru buat review sama mencoba barang baru Aduh bikin kotor Oh ya sorry tempatnya kotor ya belum sempat bersih-bersih ini packing-nya bikin kotor deh ya ini adalah Bos gsr10.8v EC dan ini katanya mesin yang obeng brushless nggak tahu ya bedanya apa kalau sama yang cuman katanya sih dia masih pakai untuk variable speednya masih pakai si karbon brush Nah kalau yang ini katanya dia udah nggak pakai karbon brush Oke kita dapat dua baterai jadi ini versi full ya versi full kalau kemarin kita pernah beli yang cuman unitnya aja ini yang versi full set jadi kita dapat dua baterai dan charger juga ah masih dari bagian terlihat saya kemudian kita bisa dibuka ya ya bisa dibuka jadi kita buka segel men uh uh oke sr-sat 10,8v EC kita lihat bedanya apa dapat buku manual buku manual juga oke singkirin terus charger wah chargernya lebih gede dari yang lama ya ini ya ini berarti 10,8 terus apa ya ini baru nih yang kemarin-kemarin enggak dapat kayak gini nih Oh ini buat nama-nama nama-nama barang nama-nama pemilik di belakangnya ditambah disini jadi dapat empat empat tambahan empat tambahan nemtek oke sinya terus satu baterai tambahan dan satu baterai tertanam Oke jadi dapat baterai sama charger ini versi full set ya oke udah habis ini aja oke oke ini kita sambil ngecas ya oke ini oke kelip-kelip berarti dia ngecas kita coba oh Oh ya ini dia Hai enggak tahu deh kenapa kok belum dipakai udah dia udah ya kayak 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 gimana ya kayak enggak enggak kenceng gitu coba kalau yang punya saya yang lama dia kenceng solid tuh hanya digerakin juga meskipun emang sedikit oplak sih tapi enggak terlalu seperti yang ini Hai ini lumayan nih tapi ya semoga sih enggak enggak bakalan bertambah parah oplaknya ya oke bobotnya lebih enteng banget daripada yang ini ya Hai nih ya mungkin Hai sekitar ini mungkin hitar berapa ya 900 gram kali yang ini mungkin kita 600 700 gram lumayan dan sekarang ada indikator sensor penunjuk baterai jadi baterainya masih berapa banyak terus dia maju biasa ya Hai ini Hai mundur reverse variable speed suaranya beda dari yang lama hai 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 dengerin waktu berhenti deh waktu kita ngelepas tombolnya dia berhenti-berhenti aja tapi yang ini seperti ada yang mengganjal gitu seperti menabrak sesuatu Oh ya lebih halus suaranya juga juga lebih-lebih-lebih lebih halus lah daripada yang lama untuk fungsi sama ya nah lampu mana ada tambahan indikator tadi terus mundur maju terus ini torsi eh eh Hai Torsi 1 Hai fokus Oke sampai ada 20 torsi ya hai 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 kursi Oke terus yang terakhir adalah buat ngebur oke, kalau ngebur dia tidak ada torsi jadi seberapapun seberapapun bebannya akan tetap dihajar sama dia, dan biasa, ini speed 1 speed 2 speed 2 sampai 1300 RPM katanya kalau speed 1 0 sampai 400, speed 2 sampai 1300 oke apa lagi ya itu aja sih, untuk masalah pegang-pegangannya emang kalau bus dia besarnya segini ya jadi emang kalau buat saya sih pas ya dipegangnya pegangannya enggak terlalu gede, enggak terlalu kecil juga enak terus ini juga disini ada bahan-bahannya karet-karet gitu kayak peredan biar enggak maksudnya biar enggak licin jadi biar keset megangnya mantep gitu terus yang lainnya sih yang lainnya sih sama-sama kayak mesin nubing yang lain cuma ini suaranya besar ini apa ini yang dinamakan brushless nah bedanya sih katanya kalau dia yang satu yang lama masih pakai karbon brush di karya bersifnya kalau yang ini katanya udah enggak pakai karbon brush jadi kemungkinan untuk kehabisan karbon brush berarti udah enggak ada oke ini yang tadi ya nemtek tadi nah dia bilangnya E-C E-C brushless motor ya mungkin yang bedain tadi si tapi beneran suaranya lebih halus tapi enggak tahu kenapa ya ini kalau yang enggak rasain putaranya itu agak sedikit bergoyang jadi enggak enggak bagus ya ya ini juga nah ini bergoyang juga sih cuman enggak 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 separah yang ada seperti gerindu 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 oke kita lepas oke aneh rasanya habis dengerin GSB1080 terus dengerin suara yang brushless ini rasanya aneh gitu kayak 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 ini beneran open ini yang namanya torsi tapi kalau dia dah terlalu apa terlalu kenteng dia enggak akan terlalu di posisi bore sih berapa penambatannya tetap muter kalau ini semakin kecil torsinya masih ringan ringan ya jangan tinguta lima lebih berat satu lebih berat lagi suaranya yang membuat alat apa si GSR 10.8 V ini terlihat terlalu ya maksudnya suaranya beda banget gitu coba dengerin ini apa ya kayak lebih-lebih kayak suara busan kipas kalau yang itu bener-bener kayak mesin ada ada mesin bergerak cuman bagusnya kalau kita masuk matiin dua tuh enggak enggak baterainya tadi dua sekarang tinggal satu ya enggak tahu ini mungkin karena udah mungkin karena Oh dua lagi mungkin karena belum di-charge harisnya sih mungkin di-charge dulu Oke dan kemarin sekalian beli itu tambahan di satu toko beli ini jadi siapa namanya wirestriper wirestriper fokus oke nah wirestriper ini adalah pengupas kabel cuman kita kalau pakai cutter apa bisa ya kita coba pakai ini jadi ada pemotongnya kita bisa motong kabel oke terus dia ada ini nah kita pakai kayak gini Oh ya mengupas kabel jadi terasa lebih mudah kita potong lagi ya Oke terus kita kepas lagi set Oke kita potong lagi ini juga bisa jadi penggaris eh kita mau mau butuh seberapa panjang set geret nah oke udah terkupas eh prinsip kerjanya sederhana ini buka cara kerjanya benar-benar seperti kuku kita kuku kita saat mengupas kabel jadi satu menahan satu lagi menarik sambil mengupas kabel menarik sambil mengupas kabel hai 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 set eh kenapa nih kalau ada pengganjalnya Hai set oke terlihat gampang ya emang gampang sih dan dia berapapun apa ukuran Hai abelnya dia bisa menyesuaikan loh karena Hai ya di otomatis sih katanya Hai set hai 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 dan dia mengupas tanpa melukai atau memotong Hai set Hai set Hai set Hai kenapa langsung lepas ya Hai set oke Hai kayak gini menyesuaikan kita mau kalau ngopas di tengah juga bisa sih Hai dan kabelnya tuh enggak banyak terluka enggak banyak terluka dan enggak kepotong gitu saya coba berapa apa wire striper sih cuman kayaknya ini yang bekerjanya paling perfect deh enggak terluka sama sekali kabelnya ya ada ada bekas pegangan dikit disini cuman wajar sih oke 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 sekian dulu ya video kali ini ini jadi intinya ini kelima kali saya beli mesin obeng ini hmm seakan mau jadi kolektor ya hmm ternyata disini ada tulisannya brushless ya dari tadi nggak kebaca brushless easy made in Malaysia teknologi jerman oke oke sekian dulu video kali ini kalau ada salah salah kata atau kata-kata yang kurang pas atau kata-kata yang menurut kalian kurang gimana gitu boleh dikritik sama sarannya terus ya simpulannya ya kita belum bisa nyoba sih ya tapi ya kayaknya sih ya sama-sama aja sih saya beli ini karena emang yang apa mesin yang mesin obengnya lama belum rusak cuman udah usang gitu udah udah jelek nah itu ya hurufnya udah hilang semua dan ya mungkin saatnya perlu diganti sih ya oh iya ini harganya 950.000 saya beli di tokopedia linknya saya sertakan di bawah ya kemarin ada diskon 100.000 karena 100.000 diskon apa kayaknya powerbatch atau apa-apa gitu lumayan hmm oke ya sekian dulu video saya kali ini sampai jumpa di ketemu sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya jangan lupa klik like share and subscribe bye bye